PEDOMAN WAKTU YANG KUSUS PEDOMAN WAKTU MASYARAKAT DI SUKUH BUGIS PEDOMAN WAKTU Untuk penggunaannya cukup mudah, hanya dengan melihat bagian waktu yang kita inginkan 1. WAKTU LOBANG ATAU KOSO Waktu ini selalu dihindari untuk memulai menanam atau membuka tambak ataupun menagih hutan karena dipercaya walaupun ada hasilnya tidak akan memuaskan atau tidak akan memenuhi target atau yang paling parah bisa merugi sesuai dengan namanya yaitu kosong 2. WAKTU HUJU ATAU MAYAN Waktu ini merupakan salah satu yang paling dihindari karena akan berakibat sama bahkan lebih patal dari waktu lombang 3. WAKTU HUJU ATAU HIDU Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai bercucut tanam Sesuai dengan namanya tubuh atau hidup, pada saman perang dahulu waktu ini juga jari podoman untuk berangkat ke medan perang 4. WAKTU PULE PURAH ATAU PULANG POKO Waktu ini juga salah satu yang harus dihindari jika ingin memulai melakukan sesuatu karena dipercaya tidak akan menghasilkan apa-apa atau hanya pulang pokok 5. WAKTU MAHLISA ATAU BERISI Jika berniat ingin menanam sejenis umbi-umbian atau kacang-kacangan atau memulai sebuah perjalanan, waktu inilah yang sangat tepat sesuai dengan namanya Itu adalah berumah waktu versi orang mudis Tapi bagaimanapun juga hanya kepadanya kita serahkan semuanya Semoga tayangan ini bermanfaat